sudah banyak yang tahu ya kegunaan dari telur kalau cangkangnya ini bisa digunakan sebagai bubuk kalsium yang dikonsumsi yang mengandung sangat banyak set kalsiumnya dan cangkangnya ini bisa digunakan untuk hiasan tanaman hiasan dinding dan juga cangkang dari telur ini bisa dibuat untuk membuat cetakan puding yang sangat unik sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Insan Fitra di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat puding cincau cappuccino yang mini yang imut dan rasanya enak sekali ada pun bahan-bahannya adalah agar-agar plain agar-agar warna putih satu kemudian kode cappuccino satu susu kental manis indomelk satu saset ini juga cincau dipotong-potong dan lima sendok makan gula pasir kita masukkan bubuk agar-agar warna putih disini kemudian gede cappuccino lalu lalu sunsu kental manisnya disini kemudian gula pasir dan airnya adalah tiga gelas seperti ini ya saya takar pakai gelas tiga gelas seperti ini kemudian kita aduk-aduk rata dan kita masak sampai mendidih setelah mendidih kita angkat seperti ini ya nah ini uapnya saya keluarkan dulu uapnya yang panas tadi saya hilangkan dulu terus saya cetak jadi cetakan seperti ini ya nah ini adalah cangkang telur ya ini cangkang telurnya ini tadi sudah saya cuci bersih dan juga dibilas pakai air panas ya biar kotoran dan guman-gumannya hilang nah kita taruh di tempat seperti ini ya biar bisa tegak ya bunda kemudian cincaunya kita masukkan seperti ini ya nah kita isi semua seperti ini kita masukkan kemudian kita masukkan pudingnya di dalamnya seperti ini nah kita isi sampai penuh dan ini kita lakukan sampai selesai nah sahabat ini sudah dingin ya ini tinggal kita buka ya nah seperti ini nah 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 kita buka semua ya nah imut dan cantik ya nah seperti ini ya sahabat nah ini ini adalah puding jinjau yang imut cantik manis dan lembut banget nah yang ini yang cetakan tadi yang cetakan tadi seperti ini ya nah nah ini juga imut dan juga cantik ya nah nah seperti ini ya sahabat silakan dicoba di rumah semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi para sahabat ini adalah puding jinjau yang imut cantik manis dan lembut yang belum subscribe silakan subscribe ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati